Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Halim Alhamdulillahirrohabilalamin Hadir kembali di youtube channel saya Dan kali ini saya akan berbagi informasi Tentang bagaimana caranya Agar supaya Backlink yang kita create dengan menggunakan GSA Search Engine Ranker Ataupun dengan RankerX Sesegera mungkin terindeks Salah satu yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu Adalah dengan menggunakan GSA SEO Indexer Namun kualitasnya tidak begitu Maksimal Akhirnya saya menggunakan Organic Bot 301 dengan harapan Melewatinya Memberinya traffic Agar supaya sesegera mungkin terindeks Seperti apa pembelajaran hari ini Kita berdoa terlebih dahulu Agar supaya bermanfaat bagi kita semuanya Mari kita berdoa Baiklah langsung saja menuju ke presentasi saya Seperti biasa Sorry Oke Seperti biasa Saya masuk ke chat GPT terlebih dahulu Dimana di chat GPT Saya menanyakan Apa pengaruh dari sebuah traffic Terhadap keyword yang ada di dalam sebuah website Karena keyword inilah yang akan menjadi pengantar Penghubung dengan money site Dari sebuah backlink tentunya Disini disebutkan bahwa peningkatan otoritas dan peringkat Oke Jadi peringkatnya akan menaik Dan otoritasnya pun juga akan naik Dari sebuah backlink Dimana di dalamnya ada keyword Dan kita laluinya dengan menggunakan Kita lewati dengan menggunakan Organic Bot 301 Berikutnya distribusi traffic Kalau seandainya di dalam sebuah backlink Disana ada beberapa keyword Maka distribusi traffic Itu akan lebih Akan menuju kepada halaman yang lebih spesifik Sesuai dengan kualitas dari keywordnya Ya secara bertahap memang kita berharap Kualitas dari keywordnya itu akan Lebih banyak mengantar ke money site Setelah terindeks Pengaruh dan perilaku pengguna Oke Saya langsung saja menuju kepada Pengaruh jangka panjang Traffic yang konsisten Dan terus menerus ke sebuah link Dengan anchor text tertentu Dapat membantu mempertahankan Peringkat keyword Dalam jangka panjang juga Ini sangat menarik Hal inilah yang saya kejar Agar supaya Traffic yang masuk Website itu akan segera terindeks Dan pengaruh dari keyword Itu juga akan berpengaruh Dalam jangka panjangnya Seperti apa strategi saya Bermain keyword tersebut Langsung saja menuju ke Powerpoint saya terlebih dahulu Saya gambarkan Strateginya seperti apa Saya memaksimalkan money site Pertama Beberapa waktu yang lalu Saya sudah berbagi informasi Tentang circling Circling disini Saya memang memanfaatkan blog swap Namun Beberapa waktu yang lalu Masih belum mengenal Banyak mengenal Tentang organic board Dan belum mengenal Banyak fungsi Dari ranker X Kali ini Saya akan kembali lagi Memaksimalkan fungsinya Dengan Memaksimalkan Di bagian-bagian Blogspotnya Pertama Di blog Di blogspot 1 Harus ada Artikel 1 Yang related Dengan artikel 1 Disini Kemudian disini Ada artikel 2 3 4 5 Namun Yang 2 3 4 5 Ini Tidak akan Dilarikan ke money side Ini akan dilarikan Menuju ke Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Sehingga terjadi Circling Dan dari Blok 5 Akan menuju Ke blok 1 Ini Circle 1 Lapis Dan saya Menyusunnya Menjadi Circle 10 Lapis Dengan tujuan Agar supaya Lebih maksimum Lebih maksimum Proses optimasi Proses indexing Dari sebuah Backlink Yang saya create Seperti ini Selanjutnya Dari Backlink Yang saya create Apakah itu Saya create Dengan menggunakan GSA Ataupun Dengan menggunakan Ranker X Saya optimasi Dengan menggunakan Organic Bot 301 Efeknya Seperti apa Efek dari Organic Bot 301 Ataupun Apapun lah Yang Yang saya gunakan Untuk Organic Bot Disini Saya langsung Menuju ke Google Search Console Dan mohon maaf Ada beberapa bagian Yang saya sensor Karena disitu Menunjukkan Money site saya Langsung saya buka Dan Ini adalah Google Search Console Dari website saya Website saya ini Baru Hidup Sekitar pada Tanggal 22 Mei Dan di 21 Sudah mulai Saya proses 22 Mei Dan ini Sudah mulai Saya proses Disini terlihat Ada peningkatan Indexing Sebenarnya Di awal-awal Di sekitar Tanggal disini Sekitar tanggal 11 Juni Itu saya Menggunakan API Google API Index Jadi biar Dia Sorry Di awal Saya menggunakan Google API Index Kemudian yang berikutnya Saya berhenti Tidak melakukan Google API Index Dan saya Mulai melakukan Organic Bot Di posisi disini Efeknya Ini meningkat Meningkatkan Indexing Dan Yang menarik lagi Ini ada Sebeberapa Poin Terjadi peningkatan Node Indexing Apa saja sih Yang terjadi Node Indexing Ternyata Setelah Saya teliti Disini ada yang Di crawling Oleh Google Tetapi Tidak diindeks Mohon maaf Saya tidak akan Membuka disini Karena disini Adalah Ada URL saya Dimana Masing-masing URL yang Tidak terindeks Disini Sesuatu Slash feed Nah feed inilah Yang tidak diindeks Namun Bermanfaat Proses Crawlingnya Pada saat Dilakukan Google Bot Indexing Google Bot Traffic Oke Ini adalah Gambarannya Efek dari Melakukan Proses Organic Bot Kemudian yang berikutnya Perilaku Yang saya lakukan Adalah Seperti ini Ini adalah Proses-proses Yang saya lakukan Untuk melakukan Proses Backlink Dan saya Tidak akan Lama-lama Disana Karena disitu Ada beberapa Money set Saya yang harus Saya amankan Karena saya Tidak ingin Money set Ini Muncul Dan Menjadi Kacau Karena Ada yang Sengaja melakukan Proses Perusakan Baiklah Itu adalah Gambaran Yang saya lakukan Agar supaya Proses Indexing Sesegera Mungkin Itu bisa Sorry Backlink Sesegera Mungkin Dilakukan Proses Indexing Demikian Pembelajaran singkat Hari ini Bagaimana Caranya Melakukan Proses Indexing Dari sebuah Backlink Dengan Menggunakan Organic Bot 301 Karena Organic Bot 301 Mampu Menghasilkan Backlink Yang sangat Berkualitas Sangat Indeks Indeks Nya pun Juga Akan Lebih Cepat Dan Menariknya Lagi Juga Akan Memunculkan Traffic Menuju Ke Money set Tanpa Saya Harus Melakukan Proses Organic Bot Tersendiri Terhadap Money set Karena Disana Ada Proses Klik Di Backlink Menuju Ke Money set Demikian Pembelajaran Singkat Hari ini Semoga Bermanfaat Bagi kita Semuanya Tetap Sehat Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh